Ulo tampih nikahipun anglis melema kandi maha sesupai utawi alih-alih saking emas tunai Hei yo, apa kabarmu wahai kaum babutur suara bahanus? Kau pisah setan masih aman? Baiklah, sekarang waktunya Cinema Indonesia Ribumi Film ini berjudul Bumi Manusia yang berlatar belakang sebelum kemerdekaan Indonesia Jadi negara ini masih bernama India Belanda, Netherlands Indie Mingke adalah murid sekolah HBS yang adalah sekolah elit Belanda yang hanya untuk anak Belanda dan kaum priai, minimal anak bupati Mingke diajak temannya Surhoff mengunjungi teman mereka bernama Robert Melema, anak seorang Belanda pengusaha susu Mereka berdua tiba di Wonokromo, rumah kediaman keluarga Melema Di situ Mingke bertemu analis Melema, adik Robert Mingke memperkenalkan dirinya dan diejek oleh Robert yang nampaknya seperti Indo kebanyakan merasa memiliki hak istimewa karena setengah Belanda Memang banyak orang bersusah payah untuk mendapatkan keistimewaan seperti ini Tidak sedikit pula yang panjat sosial dengan cara memeluk agama penjajah agar supaya naik selevel di atas pribumi Mingke menemukan kecocokan dengan analis, penyuka sejarah dan kebetulan Mingke pula luas wawasannya Analis langsung suka terhadap Mingke Karena analis adalah tipe Indo yang lebih prefer menjadi pribumi Nyai Ontosoro, ibunda analis bertanya Apakah Mingke anak bupati atau patih? Maka Mingke menjawab bukan Nyai pun menganggap hal itu tidak mungkin Karena hanya priayai yang bisa bersekolah di ABS Mingke merasa takjub Seorang nyai pribumi berdiri tegap layaknya wanita Eropa Analis pun bertanya Mengapa Mingke kaget melihat sikap teguh mamanya? Mingke menjawab Sebenarnya aku lebih kaget melihat kecantikanmu Analis bertanya Benarkah ia cantik? Mingke menjawab Ya, tanpa tanding Analis pun berlari memberitahu mamanya bahwa Mingke menyebutnya cantik tanpa tanding Rupanya analis kurang bergaul dengan sesama Indo Apalagi para pelajar HBS Mingke menceritakan bahwa asal-usul namanya adalah ketika di kelas Gurunya memanggilnya Mingke yang berarti Monkey Guru Toxic Analis bergumam bahwa nanti Mingke akan bisa membuat nama itu menjadi baik Di saat mereka berjalan di pertenakan susu milik ayah Analis Seorang pekerja menyapa Analis dengan sebutan Noni Sontak, Mingke mengatakan bahwa Analis tidak pantas dipanggil Noni Mingke berpendapat lebih baik dipanggil Mbak Yu atau Analis saja Analis pun bertanya mengapa tidak pantas dipanggil Noni Mingke pun menjawab Kasihan perempuan-perempuan Belanda itu Ana Malu mereka dengan kecantikanmu Insekut Pada saat santap makan malam Papa Analis baru pulang dalam keadaan mabuk Ia mulai meracau mengatai Mingke dengan panggilan monyet Dan membanggakan superioritas Eropa atas ribung yang inferior Kasta rendahan di tanah sendiri Mingke pun pamit pulang setelah makan malam Mengejutkan Mama Analis menyuruh Mingke untuk mencium putrinya Mama berkata bahwa ia senang bawa pibungi yang mencium anaknya Mingke pulang dan melanjutkan hidup sebagai murid di sekolah HBS Hari berganti hari Mingke menerima surat keringan dari Nyai Ontosoro Bahwa sanya Analis terus murung semenjak kepergiannya Ya, Mama Analis dengan lugas mengundang Mingke untuk datang kembali Mengobati kerenduan Analis Tanpa berpikir panjang, layaknya lelaki kebanyakan Mingke pun bergegas tancap gas otw ke rumah Analis Pakai dokar yang tentu saja tanpa gas Meski hasratnya ngegas Mingke menginap dong di kamar tamu di rumah keluarga Melema tersebut Nyai Ontosoro seperti sengaja menjodohkan putrinya dengan Mingke Seorang pria pribumi terpelajar yang bersekolah di HBS Dan jelas calon bupati di kemudian hari Ketika berjalan-jalan di danau yang juga peternakan kuda dan sapi Analis menceritakan kisah mamanya yang diambil karena cantik Dan dijual sebagai gundik kepada seorang pejabat Belanda Seharga 25 Holden Namun si pria Londo bukanlah orang brengsek sebenarnya guys Ia hanya butuh pendamping di kalah sepi Si Londo, tuan Melema mengajarkan mama membaca dan berhitung Serta pengetahuan untuk menjadi seorang Eropa yang beradab Nyai Ontosoro pun menjadi seorang wanita tangguh yang cakap mengurus segalanya Masuk perusahaan susu milik mereka yang terkenal di seantero, Netherlands, Indies Hingga pada suatu ketika, Maurits Melema datang dari Eropa Yakni anak tuan Melema dari mantan istrinya di Belanda Maurits mengacau dan mengancam Ia menegaskan bahwa ayah ibunya belum cerai secara sah Oleh sebab itulah gundik dan anak-anaknya tidak berhak apa-apa dan bukan siapa-siapa Terinspirasi dari kisah Nyai Ontosoro yang beda dari Nyai-Nyai Tunduk Total Mingke menerbitkan tulisan di surat kabar dan ramai pembaca Terlebih, jarang sekali tulisan mengenai kehidupan daleman Hindia Belanda dimuat di media masa Baiklah sebelum kita lanjutkan silahkan subscribe agar mendapatkan notifikasi Kalau ada alur-alur cerita lain yang tak kalah menarik Jangan lupa juga klik like dan bagikan ke teman kamu di Medsos Malam itu, Mingke ditangkap di rumah keluarga Melema Ia meneguhkan bahwa mereka tidak bisa seenaknya menangkap karena dirinya adalah seorang Raden Mas Dan memiliki forum privilegiatum semacam perkumpulan priayi Nyai pun sejenat kertegun Tadinya Mingke mengaku bukan anak bepati Ternyata ia seorang Raden Mas, seorang bangsawan Jawa Polisi membawa Mingke ke Surabaya Tapi tak lama kemudian, Mingke dihadapkan kepada seorang bupati Ia dimarahi habis-habisan Rupanya itu bapaknya sendiri Kamu, kenapa baru nongol? Harus dicambuk dulu baru mau datang Sekolahmu nyaris mangkrak di EELS gara-gara perempuan Sekarang di HBS sama saja Malah lebih edan Apa saat bersama nyai-mu lantas kamu lupa Sampai bapakmu diangkat jadi bupati dan pindah rumah kamu gak tahu Dah sarcah gemblung Mingke menjawab Saya meminta maaf Romo Bapak Mingke memintanya agar besok pada pesta pengangkatan bupati Mingke yang jadi penerjemahnya Sementara itu, analis kembali murung akibat ditinggal Mingke Kasian banget ya kan Nah, begitulah lelaki-an Suka ninggalin pas lagi sayang-sayangnya Kecuali saya tentunya Kang Mas Mung Senggan dan Teweki Pada acara pesta pengangkatan bupati Bapak Mingke mengaturkan terima kasih Karena atas kedatangan bangsa Eropa Pribumi dapat mengenal peradaban tinggi dan diangkat harkat martabatnya Namun apa yang disampaikan Mingke sungguh kebalikannya Ia menegaskan kalau Nusantara sudahlah menjadi bangsa beradab Sejak dipersatukan di era Majapahit Nusantara adalah bangsa yang besar Beradaban besar Mingke alias Raden Mastir Toadi pun berpamitan Tidak melanjutkan studinya Dia dipesani agar jangan lagi ada nyai-nyai lainnya Tapi bohong Saat di kereta api Mingke merasa dibuntuti seorang warga berkulit kuning Sampai ketika Mingke dan analis menuju rumah menggunakan pedaci An berkata bahwa An memikirkan Mingke setiap An memikirkan Mingke setiap hari Dan Mingke menengok ke belakang Rupanya orang yang membuntutinya masih ada di belakang Darsam meminta Mingke untuk kembali pulang ke kerangan Batal ke rumah analis Analis pengen ikut Tidak Minggu depan aku janji akan kembali Mingke pun melanjutkan sekolahnya Guru kelas membahas tulisan-tulisan yang ternyata adalah Karya Mingke Seorang Inlander Indo setengah Belanda itu pun menghina pribumi dengan sebutan binatang bau Dan langsung kena hantam oleh Indo lainnya yang lebih merasa pribumi daripada Belanda Sementara itu analis jatuh sakit Ia lemah dan tidak sanggup bangun dari tempat tidur Mingke menjenguknya dan analis pun berangsur membaiki Dokter terkejut ketika mengetahui bahwa analis pernah diperkaus oleh seorang pria bengits bernama Robert Kakaknya sendiri Telaka keluarga ini Kata si dokter Sembari tercengang Serasa tak percaya Mingke pun pergi dengan benak yang berkecamuk Ia meminta Darsam untuk kembali Karena ia tak sanggup meninggalkan analis Ternyata benar Cinta dan tragedi tak dapat dipisahkan Uuuu Analis berkuda dengan Mingke Hah? Apa coba artinya? Mingke sudah bisa naik kudama Aku yang ngajari Kata analis Keesokan harinya Si gemuk yang membuntuti Mingke Kembali mengendap-endap Dan ketahuan Darsam Mereka pun mengejarnya Hingga ke rumah candu milik warga Tionghoa Mereka terkejut Mendapati Tuan Melema Terbujur kaku Ia mati diracun Saat menghirup opium Mengagetkan Disitu juga ada Robert Si bangsa Yang mengamuk membawa pistol Pertarungan pun terjadi Hingga Robert menembak Darsam Lalu kabur menunggang kuda Pengadilan Pribumi Atas kasus kematian Pemilik perusahaan Susu Melema pun diadakan Sontak tersiar kabar Di seluruh penjuru Negara Hindia Belanda Melalui koran-koran Nyai dianggap terlibat Dalam pembunuhan Mr. Melema Acong Pemilik rumah candu Dijadikan terdakwa Ia mengelak Karena bagaimana mungkin Pelanggan terbaiknya Diberi racun Mr. Melema Bahkan lebih sering berada di rumah itu Ketimbang dirinya sendiri Sebagai pemilik Hakim menuduh Nyai Bersekongkol Karena ialah yang mengatur Perusahaan Susu Melema Bahkan ia disalahkan Karena menjorokan Annelis Dengan Mingke Seorang Pribumi Majelis Hakim menyebutkan Kalau derajat Annelis Lebih tinggi dari Mingke Karena Annelis Seorang Indo Setengah Belanda Saksi pelacur dihadirkan Ia mengatakan Telah menularkan Sipilis Kepada Mr. Melema Dan anaknya Robert Mereka akan segera mati Kata Silon Nampaknya Sipilis atau Raja Singa Belum ada ubatnya Waktu itu ya guys Sekarang Emang ada ubatnya Yang kencing nana Dan darah Serta sakit banget itu kan Ngeri kali ya Majelis Hakim pun Membewaskan Nyai Mingke Dan Annelis Dari segala tuntutan Ia kembali ke HBS Dan menyelesaikan Ujian akhir Sebagai lulusan terbaik Mingke pun Melamar Annelis Dan menikahinya Seorang pria Menghampiri Mingke Rupanya itu Teman sekolahnya Yang lompat dari kapal Karena Dipaksa Dibawa ke Belanda Pas kalulus dari HBS Mingke kemudian Memperkerjakannya Di perusahaan susu Keluarga Melema Temannya itu Sangat ingin Menjadi pribumi Tulen Meski setengah Belanda Kabar buruk Tiba-tiba datang Nyai dan Annelis Dipanggil pengadilan Yang menyampaikan Bahwa anak Tuan Melema Yang di Belanda Telah mengambil alih Semua aset keluarga Melema Yang ada di Hindia Belanda Nederland Hindi Termasuk rumah Dan usaha susu mereka Dan Annelis Akan dibawa ke Belanda Karena dianggap berhak Atas hak asuh Sebab Annelis Masih dibawa umur Menurut hukum Eropa Pernikahan Annelis Dan Mingke Dianggap tidak sah Tidak pernah terjadi Sementara itu Mingke mencoba Menjadi influencer Yang tekun Menerbitkan tulisan Untuk meraih Dukungan rakyat Kasus mereka Dihujani komentar Pribumi Melawan Belanda Mana bisa menang Mingke Mingke disebut menubrukkan Hukum Eropa Dengan hukum Pribumi Yang dihukum Islam Mingke pun Mendapat dukungan Dari kaum santri Yang meyakini Bahwa manusia Semua sama rata Tanpa membedakan Warna kulit Hanya ketakwaan Yang membedakannya Sedangkan Bertakwa tidaknya Seseorang Hanyalah Tuhan Yang menentukan Mingke sumringah Karena mendapatkan Surat nikah Dari majelis agama Tapi majelis Hakim Eropa itu Menolak surat nikah itu Dan mempersilahkan Bicara saja Ke majelis agama sana Disini Annelis adalah Seorang gadis Secara hukum Mingke dan Annelis Tidak punya ikatan Apapun Menurut majelis Hakim Belanda Surat kabar Memuat berita Hukum agama Tidak berlaku Di mata kolonial Sementara itu Annelis Masih tergeletak Tak berdaya Di tempat tidur Hingga datang hari Dimana pihak pemerintah Melakukan eksekusi Pengambil alihan Termasuk Membawa Annelis Ke Belanda Annelis bangun Dan nampak kuat Ia meminta Kopertua mamanya Saat diambil Sebagai gundik Annelis Nampaknya sengaja Pergi Tanpa menoleh Ke belakang Agar suaminya Raden Mas Tirto Adi Akan bangkit Melakukan revolusi Untuk memerdekatkan Pribumi Dari perbudakan kolonial Annelis Sepertinya yakin Jika hati Seorang intelek Yang hancur Dapat menjadi Bara api Yang menerjang Serta merubuhkan Benteng yang kokoh Benteng kolonialisme Yang ratusan tahun Telah menggagai Ibu Pertiwi Tanah air Yang dulunya Begitu mulia Kehormatannya Dijaga oleh para sultan Berhasil dipecah belah Kemudian disewakan Lalu dikuasai Secara total Film Bumi Manusia Pun berakhir disini Tahukah Anda Bahwa Soekarno Suatu jejaka Pernah naksir Noni Belanda Dan dikatai Monyet Jangan remehkan Hati yang hancur Karena cinta Sebab patahnya Dapat menumbuhkan Tekad baja Menjulang tinggi Yang tak seorang pun Tahu Bisa setinggi apa Tetap semangat ya guys Meski andai kalian Tak laku-laku Atau tak kunjung Cukup uang Untuk melamar Jangan lupa Cuci tangan Dan bye Jangan lupa Jangan lupa